Jajaran Komis 1 DPRD Kota Cerbon memberikan tanggapan mengenai bus BRT atau Transcerbon yang sejauh ini terbilang belum maksimal. Dari jumlah bus yang diterima PMD sekitar 10 bus, namun yang beroperasi setiap harinya hanya 1 bus dengan rute lingkar luar kota Cerbon. Sehingga bus lainnya yang tidak digunakan akan membebani biaya untuk pemeliharaan dan lainnya. DPRD mengusulkan peruadanya evaluasi agar keberadaan BRT bisa lebih maksimal. Salah satu sarannya untuk memperluas jalur trayek atau rute tidak hanya lingkar luar kota Cerbon, namun bisa mencoba ke jalur dalam kota dan bisa lebih luas ke jalur selatan Cerbon seperti daerah Argasunya. Yang sudah ada saja, ini kan biaya operasionalnya, itu kan lebih kurang sekitar 1,5 miliar setiap tahun yang harus dianggarkan dalam kaitan kepentingan untuk mengoperasionalisasi BRT. Satu kali putaran itu hanya lima penumpang. Yang rata-rata dari saya yang tanya itu bahwa kepentingan atas moda transportasi BRT ini tidak pada kepentingan dalam arti ya untuk kegiatan reekonomian atau kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Jadi seperti terkesan kayak bus wisata. Karena memang mungkin dari informasinya belum jelas, belum dipromosikan dan belum disosialisasikan terhadap masyarakatnya. Tapi kalau menurut saya kalau sudah disosialisasikan, mungkin mereka itu tahu bahwa ada rute BRT yang selama ini sudah berjalan. Nah, kemudian dari misalkan dari saya usaha komisi satu yang berdemisi di pelurahan Argasunya, BRT tersebut minta diperluas. Artinya diperluas ke wilayah sehatan khususnya. Karena memang itu sangat dibutuhkan sekali untuk wilayah sehatan khususnya. Diharapkan sarana transportasi bus BRT atau Transcerbon nantinya bisa lebih maksimal lagi dan bisa menjadi mode angkutan masyarakat yang nyaman.